Halo teman kece, balik lagi bersama KAEKA. Kita akan membahas soal IPS tentang sejarah kerajaan Islam dan peninggalannya. Teman kece bisa perhatikan gambar pada layar. Masjid Baitur Rahman merupakan masjid yang terletak di Banda Aceh. Masjid ini pada tahun 2004 dijadikan sebagai tempat berlindung warga Aceh dari bencana tsunami. Hingga kini masjid ini berdiri kokoh. Masjid ini berdiri sejak 4 abad yang lalu dan merupakan peninggalan dari kerajaan? Baik, masjid Baitur Rahman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Aceh. Didirikan di Banda Aceh pada tahun 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu raja yang paling terkenal dari Aceh. Pada agresi militer Belanda II tahun 1949, masjid ini pernah dibakar dan kemudian dibangun kembali 4 tahun setelahnya. Pada tahun 2004, masjid ini menjadi tempat berlindung dan menjadi bangunan yang kokoh saat terjadi bencana tsunami. Peninggalan kerajaan Aceh lainnya yaitu Taman Sari Gunongan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Pintu Kop Meriam Kesultanan Aceh, Hikayat Perang Sabi, dan Makam Sultan Iskandar Muda di Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh. Jadi, jawaban yang tepat yaitu A. Kerajaan Aceh. Gimana teman keceh? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman keceh lainnya. Dan juga latihan soal IPS lainnya di kejarcita.id Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman keceh lainnya.